Terima kasih Sebelum acara dilanjutkan, mohon pada jamaah yang masih ada di luar Untuk segera memasuki tempat yang telah disediakan InsyaAllah lebih aman dan lebih nyaman di dalam daripada di luar Mohon goh sami melepet setoyok Hadirin hadirat rahimakumullah Sebelum acara dilanjutkan sambutan Mari kita bersama membaca sholawat Nabi Selanjutnya mari kita bersolawat bersama Yang akan dipimpin oleh Bajanipun Al-Mukarram Khuson Haji Nawal Karim Khadimul Majlis Al-Mugitul Mustahuis dari Militar Fa'alihi faria tafadhal Monggo Khus Monggo Engkang tasih tenjawi melepet mawon tasih lunggar Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saluh ala nabi Muhammad 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 dengan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan juga terima kasih 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 Indonesia terima kasih 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 Al-Fatihah 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 Allahumma Allahumma Al-Fatihah 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 Guru-guru-guru Al-Fatihah 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 Salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi. Salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Rasul, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya que vea. Salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika, ya Sabib, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Rasul. Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 Yang Alhamdulillah bisa sering selalu ke Indonesia Mudah-mudahan Lirboyo mendapat keberkahan dari ilmu beliau Beliau mengatakan segala puji syukur bagi Allah Yang telah mengumpulkan kita semuanya Ini ada satu yang harus digarisbawahi Beliau langsung mengatakan Semoga dengan kumpulnya kita di majlis ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita kelak suatu saat di telaganya Nabi Muhammad Beliau mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Bersyukur kenapa Habib? Kita sudah didadikan orang yang Muslim Kita sudah dijadikan orang yang mu'min Kita sudah menjadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Semoga Allah Ta'ala senantiasa menetapkan Islam dan iman kita Amin 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 Ini ketika orang ini berangkat haji Maka dia mengucapkan Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah Atas nikmat Allah Atas nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada aku Di hadapan orang yang banyak Orang-orang yang jumlahnya ribuan Bahkan puluhan ribu Dia bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Engkau telah menetapkan Islam kepadaku Allah engkau telah memuliakan Islam kepadaku Aku bersyukur ya Allah Lah ini tahun depan orang ini berangkat lagi Ketika melihat jumlah yang juga banyak Dia mau bilang Alhamdulillah Yang telah menjadikan aku dengan keislaman Memuliakan aku dengan keislaman Ada bisikan Mas Ganjaranmu 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 Bersyukur datang Allah Ganjaranmu Alhamdulillah 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 Nahmatil Islam Al-Islam Islam Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Waladhi ja'abihi Muhammad Sadiqil Masdug Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Huwa d'inul haq Alladhi nasakha jami'i syara'i'a gablahu Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah Kalimat ini beliau tekankan Dan tekankan lagi Kenapa? Karena kita sudah Allah Ta'ala berikan nikmatul Islam Allah Ta'ala berikan nikmat Islam Islam yang seperti apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Akung Nabi Besar Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Ja'abihi Muhammad Yang telah diutus dengannya Rasulullah Datang kepada kita agama Islam Nah Rasulullah Dinal hak Agama yang hak Hanyalah agama Islam Semoga Allah Ta'ala jadikan Islam kita Sampai nyawa meninggalkan jasad Amin Alhamdulillah Umatnya Nabi Musa sama umat Nabi Muhammad Mulia mana? Mulia umat Nabi Muhammad Umat Nabi Isa sama umat Nabi Muhammad Mulia mana? Umat Nabi Muhammad Kenapa? Karena melalui biwasi toti Sayyidina Muhammad Karena bersama kita ada Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad Kita mulia bukan karena kita Cuma mulianya kita Karena kemuliaannya Nabi Muhammad Bahkan Mereka bermimpi berandai-andai Kalau tahu mulianya umat Nabi Muhammad Seperti ini Saya rela jadi umatnya Nabi Muhammad Sobha 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 Yang membawa cahaya ini ke Indonesia Alhamdulillah Allah Ta'ala barikan cahaya Islam Cahaya agama Islam Terang-benderangnya agama Islam Bukan hanya cahaya Islam Akan tetapi terang-benderangnya iman Ke negeri Indonesia ini Jujur saja kita harus mengakui Sebelum adanya Islam Bagaimana kondisi umat di Indonesia Mereka dalam keadaan kegelapan Menyembah berhala Satu dengan yang lainnya Tidak ada aturan agama yang hak Akan tetapi Allah Ta'ala utus Setelah Nabi Muhammad Lalu para keturunan Nabi Muhammad Para sohabat, para tabi'in Dan kita harus tahu Bahwa sesungguhnya Islam yang ada di Indonesia Kalau mau diurut-urut sumbernya Berhadap nanti akan bersambung ke negara Yaman Dari negara Yaman Menuju ke negara yang lain Terus dari negara yang lain Menuju ke negara Indonesia Menyebarkan agama Islam Inilah salah satu Tahapan-tahapan Masuknya agama Islam ke Indonesia Menerangi Indonesia yang sangat kita cintai ini Alhamdulillah Yang namanya Islam Ada yang tanya Nah ini Islam apa ini Mau tahu Islam Islam yang dihakiki Islam yang hak Ialah Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mau tahu Islam yang hak Islam yang dibawa oleh Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Tidak ada kemuliaan Kecuali dengan kemuliaan Nabi Muhammad Tidak ada kebanggaan La fakhro'in Nabi Muhammad Mau bangga-banggaan Tidak ada yang paling berhak untuk dibanggakan Kecuali bangganya kita Memiliki utusan Allah Memiliki Rasul Yang namanya Nabi Muhammad Kalau mau dibagi-bagi Oh ini ada Islam Barat Ini Islam Timur Ini Islam Indonesia Ini Islam Yemen Oh ini Islam India Tidak ada Tidak ada Islam Indonesia Tidak ada Islam India Tidak ada Islam Yemen Adanya Islam Muhammad Semuanya bermuara Kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tidak ada keislaman Tidak ada keimanan Kecuali dengan Nabi Muhammad Orang mau mengatakan Islam Cuma tidak mau mengakui Nabi Muhammad Tidak mungkin masuk Islam Tidak mungkin masuk Islam Orang mau mengatakan Islam Cuma tidak mau mengatakan iman Tidak mau mengakui Nabi Muhammad Tidak mungkin mau menjadi iman Karena syarat mutlak Orang menjadi Islam dan iman Ialah melalui pintu Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Femuhabbatu sunnatin nabi Min libasin Wa min sunnatin Min imamatin Wa min ridain Atau gairi thalik Ini sunnatin nabi Muhammad Laisa min aadatil arab Innama saratil arab Sadatil nas Bimuhammad Mau cinta Islam Harus cinta Nabi Muhammad Mau cinta Nabi Muhammad Harus mencintai apa-apa yang Berhubungan dengan Nabi Muhammad Pengikut-pengikut Nabi Muhammad Kita cintai Kenapa? Ini pengikut Nabi Bahkan mohon maaf Ada yang orang pakai ridak seperti ini Ada orang pakai gamesh jubah seperti ini Kenapa ini? Kok ini pakaiannya orang Arab? Bukan Ini pakaian dari Nabi Muhammad Mulianya pakaian ini Karena dulu pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Bukan karena dipakai Fulan Bukan karena dipakai Falkam Bukan dipakai bangsa siapapun Pernah dipakai Nabi Muhammad Siapapun yang memakai ini jadi mulia juga Sallallahu alaihi wa sallam Famuhabbatul Arab Muhabbatun li Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Cinta Bahkan cinta kepada Kaum Arab Itu juga salah satu Mengindikasikan cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pernah suatu ketika terjadi perjokapan Antara Nabi Muhammad Dengan Salman al-Farisi Maka Rasulullah mengatakan Ya Salman Salman jangan kamu pernah menghina aku Saya dinasal Ya Rasulullah Saya menghinamu Tidak mungkin Tidak mungkin saya menghinaku Bagaimana caranya saya bisa menghinaku Ya Salman Kamu menghina orang Arab Kamu menghina Arab Maka sejatinya bukan Arab yang terhina Aku juga ikut terhina disitu Semoga Allah Ta'ala Senantiasa membalas Nabi Muhammad SAW Dengan sebaik-baik Balasan yang telah diberikan Oleh umat kepada Nabinya Tidak ada kebaikan Satupun Kecuali Nabi Muhammad Sudah mengarahkan kita Untuk menjalannya Dan tidak ada keburukan Sekecil apapun Kecuali Nabi Muhammad Sudah menghindarkan kita Dan menganjurkan kita Untuk menghindarinya Kalau misalkan kita Kalau misalkan kita Mau mencari-cari Kunci daripada Kebaikan seluruhnya Tidak akan kita dapatkan Kunci tersebut Kecuali hanya satu hal Apa itu? Ilmu Ilmu Ialah kunci daripada Seluruh kebaikan Begitu pula kebalikannya Kalau misalkan Keburukan Mau kita cari semuanya Pasti kita akan Dapatkan sumbernya Kuncinya Ialah kebodohan Kebodohan ini Menjadi sumber Dari segala macam Keburukan Dan tidak tahu Akan syariat Nabi Muhammad Ini ialah sumber Daripada keburukan Kunci daripada Semua keburukan Bodoh Tidak tahu syariat Yang namanya Ukwatul Islam Itu ialah Bagaimana kita Selalu berbuat Baik kepada Umat Islam yang lain Apa salah satunya? Salah satunya Kita tidak Meminta hak kita Juga kita Tidak mengurangi Hak mereka Jadi kalau memang Haknya kita Kita tidak terlalu Meminta itu Cuma kalau hak mereka Kita tidak akan Pernah mengurangi Hak mereka Dari kewajiban-kewajiban Yang kita laksanakan Kepada mereka Yang namanya Ukwatul Islam Ukhwah itu apa? Persaudaraan antara Umat Islam Mau tahu persaudaraan Umat Islam itu apa? Yang namanya Persaudaraan Umat Islam Itu kalau misalkan Kamu bisa menolong Saudaramu ketika Dia membutuhkan Mau tahu apa itu Persaudaraan Umat Islam? Kalau mau tahu Persaudaraan Umat Islam Itu ialah Selalu membahagiakan Perasaan mereka Karena Membahagiakan Perasaan orang lain Itu ada Pahala yang sangat besar Seperti yang telah Dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Barang siapa Yang membahagiakan Perasaan orang lain Maka perasaan Kebahagiaan Perasaan orang lain itu Allah Ta'ala Ciptakannya Untuk dia Sebagai Berwujud malaikat Malaikat ini Yang bertasbih Yang bertamjid Selalu memuliakan Allah Dan mengagumkan Allah Selalu berzikir Selalu beribadah Kebaikan Pahalanya Untuk orang yang Melakukan kebaikan Membahagiakan Perasaan orang lain itu Sampai orang ini mati Samut hari Sampai dia mati Ini malaikat Selalu beramal baik Habib lalu Kalau setelah mati Gimana Maka Membahagiakan Perasaan orang lain itu Allah Ta'ala Wujudkan Sebagai teman Bagi orang Yang dulu pernah Melakukannya Di dalam kubur Siapa Jangan Saya Ialah Kebahagiaan Perasaan orang lain Yang dulu kamu Pernah lakukan Saya diperintah oleh Allah Memani kamu Di sini Kalau memang Kamu ditanya Malaikat Nanti saya ikut Bantu jawab Saya akan Menemani kamu Sampai besok Hari kiamat Saya memani Di sini Memenangkan kamu Membahagiakan kamu Biar kamu Tidak sendirian Subhan Yang namanya Ukhwah Islam Persaudaraan Sesama Islam Itu apa Engkau Menghormati Memuliakan Orang yang Lebih tua Darimu Perasaan Ini orang Lebih Pernah Toat Lebih dahulu Dari saya Maka saya Harus Memuliakannya Ini orang Lebih tua Dari saya Toatannya Dia lebih Dulu Dari saya Juga Saya harus Memuliakannya Dia Karena Dia lebih Dulu Toat Kepada Allah Daripada Saya Ketika itu Tadi Sama yang Lebih Dewasa Sama yang Lebih Tua Kalau Yang Lebih Muda Gimana Perasaannya Selalu Sayang Penuh Dengan Sifat Kasih Sayang Dan Mengatakan Dia Itu Maksiatnya Duluan Saya Daripada Dia Saya Sudah Lebih Dulu Bermaksiat Daripada Dia Maka Saya Harus Lebih Sayang Harus Lebih Kasih Kepada Dia Subhanallah Orang Yang Lebih Besar Harus Kita Muliakan Dan Kita Hormati Walaupun Dia Salah Cuman Cara Dengan Menasihatinya Dengan Hikmah Dengan Hikmah Dengan Cara Yang Baik Sayyid Al-Hasan Sayyid Al-Hussein Sayyid Syabab Ahli Jannah Subtai An-Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa Al-Hussein Ra'aya Rajulan Kabiran Fissin Yatawadha Wayusi' Fil Wudu Suatu hari Cucu Nabi Dua Cucu Nabi Yang Namanya Hasan Dan Hussein Mudah-mudahan Kita besok Di akhirat Ketemu Dengan Sayyidina Hasan Dan Hussein Beliau Beliau Pemuka Para Pemuda Besok Di Surganya Allah Ta'ala Dua Anak Muda Ini Melihat Ada Bapak-bapak Yang Salah Di Dalam Mudu Dan Mudunya Mudu Yang Tidak Bagus Kedua Anak Muda Ini Yang Namanya Hasan Dan Hussein Ini Mereka Ter Berkembang Mereka Lahir Di Dalam Keluarga Yang Penuh Didikan Yang Indah Mereka Lahir Di Bawah Tarbiah Di Bawah Didikan Sebaik Baik Didikan Yaitu Didikannya Nabi Agong Nabi Besar Muhammad Salah Nabi Muhammad Mereka Tahu Yang Namanya Nasihat Itu Harus Dibagikan Kepada Setiap Muslim Walaupun Dia Lebih Tua Cuman Caranya Ialah Dengan Cara Yang Hikmah Cara Yang Indah Muslim Yara Akhu Muslim Yat Terk Wajiban Atau Yaf Haram Kalau Misalkan Ada Seorang Muslim Melihat Muslim Yang Lain Melakukan Perbuatan Haram Melihat Muslim Yang Lain Melakukan Perbuatan Maksiat Terus Dia Punya Perasaan Rangurush Itu Durushanku Durushanku Luweh Berarti Kamu Ini Bukan Ukwah Islam Ini Kamu Berarti Melalaikan Persaudaraan Dengan Orang Yang Berbuat Haram Tersebut Atau Bermaksia Tersebut Warada Filhadith Anhu Sallallahu Aleyhi Wa Sallam Anahu Yati Rajul Yutalibu Rajulan Akhar Bi Hak Yau Mal Qiyamah Baina Yaday Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faya Ya Rab Khudli Hak Min Hadha Zalim Faya Ya Rab Hadha Rajul La Arifuh Wala Sabi Bain Wabainahu Ayi Ma'rifah Ya Ya Rab Diriwayatkan Di dalam Satu Hadis Akan Terjadi Satu Kejadian Yang Sangat Unik Ketika Besok Pada Hari Kiamat Ada Orang Yang Menuntut Orang Lain Ya Allah Orang Itu Punya Kesalahan Sama Saya Ditanya Kesalahan Apa Loh Saya Kenal Sama Kamu Saja Enggak Saya Kenal Sama Kamu Saja Tidak Bagaimana Mungkin Saya Punya Kesalahan Ditanya Kesalahan Apa Ya Allah Orang Itu Dulu Pernah Melihat Saya Berbuat Maksiat Cuman Dia Melihat Tanpa Menasihati Saya Allah Besok Di Hari Kiamat Akan Menjadi Timbangan Akan Menjadi Keadilan Kalau Orang Berbuat Dolim Sedikit Apapun Allah Akan Menjadikan Kedoliman Itu Dibalas Pada Hari Kiamat Maka Hati-hati Terhadap Hal Ini Fert Dimana Because Sもの Hal S V Aku ويسيء في الوضوء ففكر في طريقة تكون فيها الأدب مع الكبير فجاء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين إذا ذلك الرجل الشائب ويقولان له إن أخي هذا يقول إنه يحسن الوضوء وأنا أقول وأنا الذي يحسن الوضوء فنريد أن نتوضى أمامك أن تحكم بيننا من هو أحسن وضوءا من الآخر فتوضأ أمام ذلك الرجل فنظر للرجل بذلك الصفة وضوء نبوة تعلم من بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى وضوهما على كامل الصواب فقال لهما إنا كليكما وضوءه صحيح وأنا وضوءه على الخطأ فتعلم منهما من حيث لا يشعران أنهم علماه وعلمه الصواب ووضع في قلبه الصواب ببركات هذه التعاليم النبوية ببركات ببركات هذه التعاليم النبوية ببركات هذه التعاليم النبوية ببركات هذه التعاليم النبوية سبحانه وتعالى أن يكون من أهل علم ظهر سبحانه وتعاليم النبوية ببركات هذه التعاليم النبوية ببركات هذه التعاليم النبوية ببركات هذه التعاليم النبوية سبحانه وتعاليم النبوية سبحانه وتعاليم النبوية ببركات هذه التعاليم النبوية أمين 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 بلادنا هذه الاندونوسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن من شر الزلازل الفيضانات يا رب العالمين اللهم أفر الذنوب واستر عيوب وسهل لنا كل مطلوب وكفنا كل مرهوب وشغوب بجاه حبيبك محمد للحبيب المحبوب اللهم أطل عمان في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعل آخر كلام من الدنيا بعد انقضاء أجال بعد طول عمر في خير ولطف وعافية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله semuanya sekeras-kerasnya sekeras-kerasnya semuanya لا إله إلا الله اللهم حين عليها يا حي ومثل عليها يا مميت وبعثنا عليها يا بعين اللهم ثبت علمها في قلوبنا وانظر بها ذنوبنا وانظر بها عيوبنا وصلح بها قلوبنا وصلح بها قوالبنا وصلح بها نياتنا وصلح بها مقاصدنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا أول الأولين Sampai jumpa di video selanjutnya begitu yang bisa kami terjemahkan daripada Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Mohdor dan begitu pula apabila ada salah dari kami dari awal mengiringi pembacaan solawat-solawat ada yang kurang ada yang tidak berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam hadanullah wa iya kumajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin jamaah majlis muasolah yang berbahagia sebelum antara berakhir saya umumkan bahwa infak